Kami persembahkan program Santa Panrohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Yang ketujuh. Tuhan menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermasmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari masmur pasal yang ke-147 ayat yang pertama. Sungguh, bermasmur bagi Allah kita itu baik. Judul Renungan kali ini, ingat untuk menyanyi, ditulis oleh Patricia Raben. Sahabat ODB Nancy Gustafson, seorang penyanyi opera yang telah pensiun, merasa sangat sedih ketika menjenguk ibunya yang menderita dimensia. Sang ibu tidak lagi mengenali Nancy dan hampir tidak pernah berbicara. Setelah berkunjung beberapa kali, tiba-tiba Nancy mendapat ide. Ia mulai menyanyi untuk ibunya. Mata sang ibu berbinar-binar begitu mendengar suara musik. Bahkan ia mulai ikut menyanyi, selama 20 menit. Kemudian ibu Nancy tertawa dan mengatakan dengan bercanda bahwa mereka adalah duet keluarga Gustafson. Seperti yang disimpulkan oleh sejumlah terapis, titik balik yang dramatis ini, menunjukkan bagaimana musik memiliki kekuatan untuk memunculkan kembali memori yang hilang. Menyanyikan lagu-lagu favorit juga terbukti dapat memperbaiki suasana hati, memperkecil resiko jatuh, mengurangi kunjungan ke UGD dan menurunkan kebutuhan akan obat-obat penenang. Para pakar masih terus melakukan penelitian tentang kaitan musik dengan ingatan manusia. Namun seperti yang diungkapkan oleh Alkitab, sukacita yang dialami dari menyanyi merupakan karunia dari Allah, dan itu nyata. Sungguh bermaksud berbagi Allah itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Di sepanjang kitab suci, umat Allah bahkan diperintahkan untuk mengangkat suara dan menyanyikan puji-pujian baginya. Bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Yesaya Pasal yang ke-12 ayat yang ke-5 Yang memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Masmur Pasal yang ke-40 ayat yang ke-4 Nyanyian kita tidak hanya menguatkan diri kita sendiri, tetapi juga mereka yang mendengarnya. Biarlah kita semua ingat bahwa Allah kita maha besar dan layak untuk dipuji. Sahabat Taudibi, apa peran nyanyian dalam hidup Anda? Dan bagaimana Anda dapat meluangkan lebih banyak waktu untuk menyanyikan lagu pujian bersama orang-orang yang bergumul dengan masalah ingatan? Aku hendak menyanyikan pujian kepadamu, ya Allah. Terima kasih karena engkau sering membukakan pikiran mereka yang bergumul dengan masalah ingatan, lewat keindahan dan kekuatan musik. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin? Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi Our Deliberate Ministries di 021-2902-8950 WhatsApp 0878-7878-9978 Email indonesia.odb.org Tuhan Yesus memberkati